Intro Oke Pak Asan bagaimana atau Pak Asan yang disebut biasa dikenal dengan Pak HBH ya Bagaimana tadi Pak melihat menurut Bapak ya terhadap layanan validasi dokumen ya yang dilakukan secara digital di Autogate itu hasil dari integrasi antara peduli lindungi dengan Autogate Baik terima kasih saya Haji Hasan Basri Agus sekarang Kota Debareri Komisi 8 dan saya menyaksikan sendiri dan mencoba sendiri sistem digital yang baru ini yaitu Autogate peduli lindungi dengan Autogate kelihatannya memang sangat simpel sekali dan begitu kita buka langsung semuanya tersambungi dengan seluruh data kita dan saya salut dengan pimpinan bendara yang baru ini dan Pak Agus dan ini satu-satunya di Indonesia pada awal mulanya dan sekarang dan diharapkan di bendara lain juga seperti ini kita bangga dan terima kasih dan ini lebih memudahkan para pengguna media Autogate ini diharapkan nanti akan lebih simpelkan daripada kaitan kita masuk ke jalan ini demikian terima kasih Bagaimana dengan kecepatan validasinya Pak? Oh dengan kecepatan validasinya juga begitu begitu kita ingin kita tunjukkan dengan data kita langsung masuk ya langsung keluar ya selesai tidak perlu berlama lama sekarang kalau selama ini kita gak ada di sini gak ada di sana semuanya memiliki waktu sekarang tidak lagi Alhamdulillah dan sebagai orang Jabi yang bertada PRU wakili Jabi di Jakarta saya bangga dengan berjalan Selamat Pak Agus kemudian sukses Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Travelers Sudah siap kepergian dengan pesawat terbang? Berikut kita simak Validasi dokumen penerbangan secara digital di Bandara Sultan Tahajambi Pertama Kamu wajib mengunduh aplikasi peduli lindungi Pilih hasil tes COVID-19 Scan barcode pada scanner Bagi kamu yang belum tervalidasi secara digital dapat menuju ke meja karantina kesehatan untuk melaksanakan validasi secara manual Namun bagi kamu yang telah sukses melaksanakan validasi secara digital dapat menuju ke autogate dan masuk ke dalam ruang kumpul Berikut kita simak pengalaman-pengalaman para Travelers yang telah melaksanakan validasi dokumen penerbangan secara digital Lebih simpel ya efektif efekan kalau menurut saya karena kita gak perlu mengvalidasi data manual jadi kita gitu data langsung screen touch kita bisa langsung masuk jadi lebih sedikit kontak dengan orang di masa pandem ini lebih aman saya lebih simpel ya dan mudah dan juga gak repot kita harus ngateri-ngateri ke validasi ke stampel ke dokumen-dokumen jadi kita gak usah meluarin lagi ke validasi dan langsung check in dengan adanya autogate yang baru ini saya merasakan adanya pemeriksaan dokumen yang lebih terangkis kemudian kita gak perlu antri lagi dan dokumen kita juga menjadi ini lebih terjaga gak perlu stempel di pengantrian tetap patuhi protokol kesehatannya validasi dokumen penerbangan secara digital terbang lebih aman dan mudah